Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 481 datang untuk membunuh Luming. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Sue Chao dan Q. Changkong menjadi jelek. Berani, kamu berani menghina tuanku, kamu mendekati kematian. Teriak Sue Chao. Menghina tuanmu. Aku memanggilnya anjing tua karena aku sangat memikirkannya. Hari ini, aku akan membunuhmu dulu dan kemudian aku akan membunuh anjing tua itu besok. Luming berkata dengan dingin. Lin Sui dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Meskipun mereka tidak tahu siapa Tuan Sue Chao, tetapi Sue Chao sendiri adalah seorang raja, sehingga dapat dilihat bahwa Tuan Sue Chao benar-benar luar biasa. Lagi pula, apa yang dikatakan Luming? Ingin membunuh Sue Chao? Bunuh seorang raja? Mereka merasa bahwa kepala mereka sedikit di luar kendali. Hahaha, Luming, kamu masih ingin membunuhku. Hari ini, kamulah yang mati. Sue Chao tertawa terbahak-bahak. Benarkah? Luming mencibir dan melangkah maju menuju Sue Chao. Luming, jangan takut padamu karena aku, biarkan kamu mencoba teknik baruku, tebasan abadi terbang petir. Teriak Sue Chao dan pedang dengan kilat melintas di tangannya. Di tubuhnya, aura milik raja Wu meledak sepenuhnya, dan pedang manusia bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang yang menggelegar dan membunuh Luming. Hati-hati! Lin Suui dan yang lainnya berteriak ngeri. Tapi sudah terlambat, Jian Guang berada di depan Luming dalam sekejap, terlalu cepat. Pada saat ini, mereka putus asa, berpikir bahwa Luming mungkin akan mati di bawah pedang ini. Tapi apa yang terjadi saat berikutnya membuat mereka membatu? Desir! Dengan satu tangan di belakang punggungnya, Luming menampar tangan lainnya. Kemudian, serangan Sue Chao, energi pedang, kilat, langsung dikalahkan. Bentak! Tamparan keras terdengar, menyebar ke seluruh sekte pedang Suanyuan. Luming menampar wajah Sue Chao, dan Sue Chao terbang beberapa ribu meter dan berputar ratusan kali di udara sebelum berhenti. Satu sisi wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan semua gigi di mulutnya hilang, dan darah terus mengalir. Tapi Sue Chao sepertinya tidak menanggapi ini, matanya membelalak, dan dia menatap Luming dengan bingung. Kiu Changkong tercengang, Kiu yang juga tercengang, dan anggota legion matahari yang kuat itu juga tercengang. Lin Sui, Ling Po Tian, Hua Qi, Yan Kuan dan lainnya dari sekte pedang Suanyuan juga benar-benar terpana. Penonton terdiam, dan semua orang tercengang menyaksikan adegan ini. Sue Chao, itu adalah seorang raja. Kekuatannya sangat kuat. Lima hari yang lalu, Sue Chao mengalahkan formasi pelindung sekte pedang Suanyuan dengan serangan acak lima hari yang lalu. Kekuatannya begitu kuat sehingga membuat orang putus asa. Tapi sekarang, raja yang begitu kuat meledak dengan seluruh kekuatannya untuk membunuh Luming, tetapi ditampar oleh Luming seperti ayam. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Otak semua orang sepertinya mengalami korsleting, dan mereka tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Rajawu, Rajawu, Luming, kamu benar-benar telah menembus kerajaan Rajawu. Setelah beberapa saat, Sue Chao berteriak histeris. Suara itu penuh tak terbayangkan. Tidak butuh waktu lama bagi Luming untuk menerobos keranah Raja Beladiri. Dia tidak bisa menerimanya. Anda tahu, dia adalah raja setengah langkah, tetapi dia bertahan selama beberapa tahun dan menumpuk selama beberapa tahun sebelum dia berhasil menerobos karena keberuntungan. Tapi sekarang, berapa lama Luming? Monster, monster, dia monster. Sue Chao merasakan hatinya bergetar, memancarkan ketakutan yang tak ada habisnya. Wow! Namun, teriakan Sue Chao menyulut seluruh sekte pedang suanyuan. Apa? Luming. Dia menerobos ke Rajawu? Rajawu, Rajawu, hahaha, sekte pedang suanyuan saya akhirnya melahirkan seorang Rajawu. Hei, Luming keluar dari sekte pedang suanyuan lama waktu lalu. Aku tidak peduli, aku percaya dia adalah anggota sekte pedang suanyuan. Rajawu yang masih muda, sulit dipercaya. Ada keselamatan, sekarang ada keselamatan. Bahkan ada banyak ketua lanjut usia di sini dan hal yang sama juga terjadi. Adapun Lin Sui, Ling Potian dan pejabat tingkat tinggi lainnya, mereka tidak jauh lebih baik dan mereka semua gemetar karena kegembiraan. Rajawu, Luming benar-benar telah menembus Rajawu. Lin Sui meraung, suaranya bergetar. Dia tidak akan terkejut jika Luming bisa menembus Rajawu di masa depan. Tapi sekarang, Luming telah menembus Rajawu yang terlalu mengejutkan. Berapa umur Luming? Kurang dari 20 tahun? Bagi Rajawu, yang berusia kurang dari 20 tahun, pegunungan Yundi belum pernah muncul sebelumnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Pergi, pergi. Kiyu Changkong berteriak, ketakutan dan dengan panik terbang kekejauhan, semakin jauh dari Luming semakin baik. Luming hampir menjadi mimpi buruknya. Pergi. Kiyu Changkong, hari ini, kamu tidak punya tempat tujuan. Luming memandang Kiyu Changkong dengan mata sedingin es. Kiyu Changkong sangat dingin hingga dia hampir pipis karena ketakutan. Saat itu, boom. Ledakan. Di pasukan sekte pedang 10 arah, 5 aura tiba-tiba meletus. Masing-masing dari 5 nafas ini sangat luas dan tidak terbatas, dan masing-masing setebal gunung. Raja, kelima aura ini sebenarnya adalah aura seorang raja. Apalagi masing-masing jauh lebih kuat dari Sue Chao. Salah satunya, khususnya, sangat menakutkan dan perkasa, mengalir deras seperti lautan luas. Tekanan yang menakutkan menutupi seluruh penonton, dan banyak dari yang lebih lemah hanya duduk di tanah. Segera, 5 sosok keluar dari udara, melayang di udara. Mereka hanyalah 5 pria kuat dengan tubuh yang sangat kekar dan otot sekokoh baja. Yang di tengah sebenarnya bermata satu, dan aura paling menakutkan itu datang darinya. Dua tahap awal dari seni bela diri tingkat kedua, dua tahap tengah dari seni bela diri tingkat kedua, pria paruh baya itu sebenarnya telah mencapai tahap awal dari seni bela diri tingkat ketiga. Mata luming berkilat, dan dia melihat kultifasi lawan. Adapun Lin Sui dan yang lainnya, mata mereka membelalak ngeri. Raja, raja lagi. Apalagi, begitu mereka muncul, ada 5 raja. Dari perasaan bernafas, masing-masing dari mereka jauh lebih kuat dari Sue Chao itu. Bagaimana? Kekaisaran Laisan tidak memiliki raja selama ribuan tahun, bahkan Lin Sui dan yang lainnya, yang merupakan tuan dan raja setengah langkah, belum pernah melihat raja beberapa kali dalam hidup mereka. Tapi apa yang terjadi hari ini? Mengapa raja muncul berturut-turut? Apa tujuan dari raja-raja ini? Lin Sui dan yang lainnya memiliki firasat buruk di hati mereka. Luming, hari ini, kamu tidak bisa membunuh siapapun. Sebaliknya, hari ini adalah akhirmu. Pada saat ini, pria bermata satu di tengah berbicara, suaranya penuh niat membunuh. Lin Sui dan yang lainnya terkejut, apakah raja-raja ini datang untuk membunuh Luming? Siapa kamu? Luming bertanya dengan tenang, dengan mata tenang. Hei, kamu tidak perlu tahu siapa kami. Selama kamu tahu bahwa kami di sini untuk membunuhmu, itu sudah cukup. Pria bermata satu itu mencibir. Hei, hei, jika kamu tidak memberitahuku, bukankah kamu pikir aku tidak tahu, itu tidak lebih dari anjing tua penguasa petir itu, anjing tua ini benar-benar membutuhkan banyak usaha untuk membunuhku. Dia benar-benar membuat permainan berantai, mengirim begitu banyak raja, bahkan pembangkit tenaga dari tingkat ketiga raja beladiri telah dikirim. Luming mencibir. Bab 482 orang ini jahat. Sekarang, Luming masih tidak mengerti, sejak dia menerima misi, itu adalah serangkaian putaran. Dalam proses menjalankan tugas tersebut, Songke, si pria botak, disuap oleh penguasa petir untuk membunuhnya. Akan lebih baik jika Luming terbunuh dalam misi itu. Jika Luming tidak mati, mereka akan mengungkapkan kepada Luming berita bahwa Kiu Changkong dan Sui Chao telah menyerang sekte pedang Suanyuan, dan Luming pasti akan bergegas kembali dengan segala cara, dan disini, penguasa petir telah mengerahkan tuannya, tunggu Luming mengambil umpan, dan bunuh dia dalam satu gerakan. Putaran serial, satu demi satu, tujuannya adalah untuk membunuh Luming. Setelah mendengarkan kelima pria bermata satu itu, mereka mencibir beberapa kali dan tidak berbicara, yang dianggap menyetujui. Haha, Luming, lihat betapa sombongnya kamu sekarang, hari ini adalah tanggal kematianmu. Kiu Changkong akhirnya berhenti melarikan diri ketika dia melihat lima pria bermata satu muncul. Dia menatap Luming dengan jijik dan tertawa terbahak-bahak. Bunuh, bunuh dia untukku? Tidak, jangan bunuh dia, pukul dia sampai lumpuh. Aku ingin membunuh kerabat dan teman-temannya satu persatu di depannya, aku ingin dia melihat kerabatnya dengan matanya sendiri. Untuk mati secara tragis di depannya, aku ingin dia menyesal dan mati dalam penyesalan. Teriak Sui Chow dengan gila. Setelah dianiaya oleh Luming berulang kali, kebenciannya terhadap Luming telah menembus ke dalam sum-sum tulangnya. Jika kalian berdua anak anjing tidak melarikan diri sekarang, kalian tidak akan memiliki kesempatan nanti. Luming menatap Kiu Changkong dan Sui Chow dengan dingin. Keduanya tidak bisa menahan perasaan merinding di hati mereka, tetapi ketika mereka mengira ada pria bermata satu yang besar bersama mereka, mereka menjadi lebih berani. Bahkan jika Luming menerobos alam raja bela diri, lalu apa? Hanya saja dia baru saja menerobos ke raja alam bela diri. Kesenjangan antara setiap tingkat raja alam bela diri sangat besar. Tidak peduli seberapa abnormal Luming, tidak mungkin bagi Luming untuk melewati dua tingkat dari King of Martial Realm untuk bertarung melawan pria bermata satu. Terlebih lagi, dengan bantuan empat master lainnya, Luming dikutuk. Luming, jangan bicara omong kosong, mati saja. Pria bermata satu itu memancarkan aura yang mencengangkan. Saudaraku, dia adalah pria kecil yang baru saja menembus raja Wu, mengapa kamu perlu mengambil tindakan? Saya ingin melihat, kemampuan seperti apa yang dimiliki Dong Tian Shen Wei ini? Pria besar lainnya berjalan keluar, memegang tombak, menunjukkan ketajamannya. Baiklah, saudara kelima, kamu harus menyerang terlebih dahulu dan melihat keterampilan apa yang dimiliki pengawal surgawi timur ini. Beberapa orang sangat kuat di ranah Wu Song, tetapi setelah menembus ratu, mereka menjadi biasa. Oleh karena itu, kekuatan tempur Wu Song kuat. Artinya setelah menembus ratu, kekuatan tempurnya masih bisa tetap kuat, kata pria bermata satu itu. Bahkan jika Luming adalah seorang jenius, dia masih bisa bertarung dengan melompati pria besar bermata satu itu berpikir di dalam hatinya bahwa dia seharusnya tidak khawatir tentang perlindungan diri dengan basis kultifasinya di tahap awal uang tingkat kedua. Haha, bagus. Pria besar itu berjalan menuju Luming, napasnya sangat keras, dan dia berteriak dengan dingin. Luming, mati. Desir. Tombak di tangan pria besar itu menusuk keluar, dan ujung tombak yang sangat tajam menembus kehampaan dan menusuk Luming. Karena kamu ingin mati, aku akan mengirimu pergi dulu. Mata Luming menjadi dingin. Serangan naga sejati. Raungan. Luming menusuk dengan tombak, dan naga asli tiga warna meraung dan berlari keluar. Ledakan. Ujung tombak pria besar itu langsung ditangkap oleh cakar naga asli tiga warna, dan naga asli tiga warna itu terus menerkam pria besar itu tanpa henti. Kakak kelima, hati-hati. Pria bermata satu itu berteriak. Tapi sudah terlambat. Naga asli tiga warna menghantam pria besar itu dengan keras, pria besar itu berteriak, tubuhnya seperti karung yang robek, dan dia terbang mundur, di udara, menyemburkan darah dengan liar. Satu gerakan, kerusakan berat. Kematian. Pistol petir muncul di tangan Luming. Dengan lambayan tangannya, pistol petir itu berubah menjadi sambaran petir dan menusuk pria besar itu. Itu terlalu cepat, dan sulit bagi lawan untuk mengelak. Poh. Guntur tombak menembus dada lawan, membuat lubang besar. Ah, saudaraku, balaskan aku. Pria besar itu berteriak dengan keras sebelum dia mati sesaat, dan kemudian nyawanya terputus. Kakak kelima. Kakak kelima. Empat pria besar yang tersisa semuanya mengeluarkan raungan yang luar biasa. Tapi di sekte pedang Suanyuan, Lin Sui dan yang lainnya tercengang. Meskipun kerajaan Raja Wu berada di luar pengetahuan mereka, menilai dari aura mereka, mereka masih tahu bahwa kelima pria besar itu semuanya adalah master yang menakutkan, dan salah satu dari mereka beberapa kali lebih kuat dari Sui Chao. Tapi Tuhan yang begitu kuat, keberadaan yang perlu mereka hormati, dibunuh oleh Luming dalam dua pukulan. Kekuatan tempur Luming melebihi imajinasi mereka. Ya Tuhan, baru beberapa saat sebelum Luming tumbuh ke titik ini. Benar saja, kerajaan matahari kebohongan terlalu kecil, seperti Rawa, dan Luming adalah naga sungguhan. Hanya ketika naga sungguhan lolos dari Rawa Bisakah itu melambung ke sembilan langit dan menunjukkan memunculkan kecemerlangan sejati. Shangguan Ming, patriark dari sekte pedang bulan hantu, bergumam pada dirinya sendiri. Kiyu Changkong dan Sui Chao benar-benar kebalikannya, wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Terutama Sui Chao yang berkeringat dingin. Jika Luming ingin membunuhnya sekarang, dia pasti sudah mati. Memikirkan hal ini, dia menggigil gemetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekuatan tempur Luming bisa begitu kuat? Mengapa? Bagaimana dia berkultivasi? Tuhan, mengapa kamu begitu tidak adil? Mengapa bukan aku yang begitu kuat? Kiyu Changkong menatap Luming dengan iri, hatiku terus menderu. Luming, kamu berani membunuh saudara kelimaku, sial, sial, bunuh, ayo serang bersama, robek mayat Luming menjadi ribuan bagian, dan kerabatnya, jangan biarkan siapapun pergi. Yang satu teriap pria bermata. Bunuh, bunuh. Mata pria besar lainnya merah, dan niat membunuh muncul dari tubuh mereka, dan tombak muncul di masing-masing tangan mereka. Memanggil. Memanggil. Keempat pria besar itu bekerja sama untuk meluncurkan metode yang mengejutkan dan membunuh Luming. Kamu adalah orang-orang yang mati. Teriak Luming, dan dengan lambayan tangannya, antara langit dan bumi, kekuatan guntur dan kilat yang tak berujung berkumpul bersama, memadatkan tombak panjang. Tombak panjang kilat ini memancarkan aura yang menakutkan konsep artistik guntur, dan kilatan petir, seperti Tian Wei. Master sekte pedang Suanyuan, legion matahari, sekte pedang Shifang, seperti Qi Wuyang, semua menatap Luming dengan mata terbelalak. Di bawah paksaan ini, seolah-olah menghadapi Tian Wei, mereka gemetar dan hampir berlutut. Apakah ini kekuatan Luming? Mereka gemetar di dalam hati. Tidak mungkin untuk mencapai pencapaian kecil dalam konsep artistik guntur di tingkat pertama. Bukankah kamu baru saja menembus ranah Marshall King? Bagaimana mungkin? Pria bermata satu itu meraung ketakutan. Bunuh. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka, dia berteriak, dan menusuk dengan tombak panjang. Memanggil. Memanggil. Empat lampu senjata langsung menembus kehampaan dan menusuk ke arah empat pria besar. Menabrak. 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 Dengan empat raungan, serangan keempat pria besar itu runtuh pada saat bersamaan dan tombak guntur menembus tanpa henti. Kemudian, ada tiga jeritan yang menyedihkan. Kecuali pria bermata satu, tiga pria lainnya mengikuti jejak pria sebelumnya, dada mereka ditusuk oleh tombak petir, dan hati mereka benar-benar hangus oleh kekuatan petir. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat. Meski pria bermata satu itu lolos, dia batuk darah dan mendesis keras. Saudaraku, cepatlah, penjahat ini, kamu bukan tandingannya. Teriak seorang lelaki besar, lalu mati karena marah. Ah, Lu Ming, aku tidak akan pernah mati bersamamu. Pria bermata satu itu meraung, membunuh. Bab 483 satu kaki tidak berguna. Pria bermata satu itu tidak lari sama sekali, tetapi bergegas menuju Lu Ming dengan panik. Memanggil. Zan mau hengkong menembus jarak beberapa ribu meter dalam sekejap dan membunuh Lu Ming. Ayo, ayo pergi. Di sisi lain, Sui Chao dan Qiu Changkong, yang sudah berteriak ketakutan, terbang dengan panik kekejauhan, tidak berani berhenti untuk sementara waktu. Di mata mereka, Lu Ming hanyalah iblis. Aku ingin melarikan diri, sudah terlambat. Seringai muncul di sudut mulut Lu Ming, dan dengan pikiran, pistol penekan iblis muncul di tangannya. Pukulan ekstrim. Viu. Kombinasi pria dan senjata berubah menjadi satu pukulan. Poh. Saat sosok Lu Ming muncul, sebuah lubang besar muncul di dada pria bermata satu itu. Lu Ming melepaskan pukulan terkuat, membunuh pria bermata satu itu dengan satu gerakan. Mengaum. Darah Ji Ulung muncul, membuka mulutnya dan menghisapnya, dan esensi darah dari pria bermata satu dan yang lainnya semuanya ditelan oleh Lu Ming. Segera, Lu Ming melangkah keluar dan mengejar Sue Chao. Saat berikutnya, dia muncul di depan Sue Chao. Ah, tidak. Sue Chao hampir mengencingi ketakutan, wajahnya menjadi pucat, dan dia mundur dengan gila. Sue Chao, kataku, hari ini, kamu akan mati. Mata Lu Ming dingin dan penuh niat membunuh. Tidak, Lu Ming, jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, tuanku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Itu tidak akan ada gunanya untukmu. Teriak Sue Chao dengan ngeri. Jangan khawatir, tidak lama lagi anjing tua penguasa petir akan turun untuk menemanimu. Lu Ming berkata dengan dingin, lalu melesat. Ah, ah, tidak. Teriak Sue Chao dengan gila, meledak dengan seluruh kekuatannya, mencoba memblokirnya. Tapi semuanya sia-sia, tombak Lu Ming menembus, dan semua perlawanannya berubah menjadi abu. Darah beterbangan, dan Sue Chao tertusuk pistol. Sue Chao mati. Pada saat yang sama, esensi darah Sue Chao ditelan oleh Lu Ming, dan Lu Ming juga mengambil cincin penyimpanannya. Berbalik, Lu Ming menghilang di sini. Lari, lari, lari. Wajah Kiu Changkong pucat, bibirnya bergetar, dan dia terbang dengan putus asa. Tapi saat berikutnya, sesosok muncul di depannya. Ah, Lu Ming, jangan bunuh aku, teriak Kiu Changkong. Dia gemetar di seluruh, dengan keringat dingin mengalir di wajahnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Tepat ketika Kiu Changkong sangat gembira, Lu Ming melanjutkan, karena aku seharusnya bukan orang yang membunuhmu. Sentuh. Lu Ming menendang langsung ke dantian Kiu Changkong, dan kekuatan kekerasan mengalir masuk, langsung menendang siklon dantian Kiu Changkong, dan begitu siklon menghilang, basis kultivasi Kiu Changkong sama sekali tidak berguna. Lu Ming, kamu menghapus kultivasiku, ah, kamu menghapus kultivasiku, binatang buas, binatang buas. Kiu Changkong berteriak putus asa. Omong kosong. Lu Ming menampar Kiu Changkong, dan terbang puluhan mil ke sekte pedang suanyuan. Bawa dia. Teriak Lin Sui dengan penuh semangat. Segera, seorang master terbang keluar, dan menjatuhkan Kiu Changkong. Mundur, mundur, Pada saat ini, Kiu Wu Yang, serta para penguasa legion matahari, ketakutan dan berteriak dengan panik, ingin mundur. Tapi tentara sedang berlari, bagaimana bisa begitu cepat? Hari ini, tidak ada dari kalian yang ingin pergi. Sosok Lu Ming muncul di atasan legion. Raja, tolong selamatkan kami, kami dari Great Sun Mensyah, dan leluhur saya dari Great Sun Mensyah, juga seorang raja, seorang jenderal lapis baja meraung. Tapi yang menanggapinya adalah pukulan Lu Ming. Tinju ini, yang berisi kekuatan guntur tanpa akhir, langsung meledak. Zizi, netizen, tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca dalam waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah di langit dan bumi, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya, dan di bawah, tentara legion matahari berteriak. Dalam sekejap, setidaknya ribuan tentara matahari legion mati tersambar petir. Termasuk raja setengah langkah terkemuka, semuanya terbunuh. Serang, sekaligus, musnahkan sekte pedang sepuluh arah dan legion matahari. Lin Sui meraung. Ayo kita semua menyerang. Ling Potian juga berteriak. Desir. Desir. Dari sekte pedang Suanyuan, sosok-sosok bergegas keluar satu demi satu dan menyerang sekte pedang Shifang dan legion matahari. Bunuh. Selain itu, para prajurit di bawah Wuzong juga meraung dengan marah, bergegas untuk membunuh di luar gerbang gunung sekte pedang Suanyuan. Bagaimana? Qiyuyang, kepala sekte pedang Shifang, meratap sedih dan kemudian melarikan diri. Adapun anggota lain dari sekte pedang Shifang, dia tidak peduli tentang mereka. Bahkan jika semua orang mati, bagaimana bisa dibandingkan dengan hidupnya? Namun, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Lu Ming. Teriak Qiyuyang ngeri. Lu Ming tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya, dia menendang dantian Qiyuyang dan Qiyuyang segera mengikuti jejak Qiyu Changkong. Zizi Lu Ming menggenggam telapak kekosongan dan puluhan tombak petir muncul dan saat berikutnya, mereka meledak. Engah! Engah! Di pasukan sekte pedang sepuluh arah, serta di legion matahari, semua prajurit di atas tingkat ke-9 Wuzong semuanya tertusuk oleh tombak petir dan terbunuh. Setelah membunuh orang-orang ini, Lu Ming tidak bergerak lagi, dia berdiri diam di kehampaan dan mulai memurnikan esensi darah dari pria bermata satu dan lainnya. Setelah pemimpin tertinggi dari sekte pedang Shifang dan legion matahari terbunuh, sisanya seperti berantakan, mereka bukan tandingan Lin Sui dan yang lainnya, itu adalah pembantaian sepihak. Oleh karena itu, Lu Ming tidak perlu bertindak. Gemuruh! Esensi dan darah pria bermata satu dan yang lainnya sangat kaya, Lu Ming mengubah setengahnya menjadi esensi sejati, dan setengah lainnya digunakan untuk meningkatkan garis keturunan kedua. Sesaat kemudian, dengan sentakan dari garis keturunan kedua, cakra perak ke-6 muncul. Garis keturunan kedua juga telah dipromosikan, mencapai tingkat ke-6 dari tingkat raja. Momen lain berlalu, dan garis keturunan kedua mencapai batas 6 tiang tingkat raja. Dan basis kultivasi Lu Ming juga sedikit meningkat, mencapai puncak level pertama uang. Satu raja bela diri tingkat ketiga, empat raja bela diri tingkat kedua, dan satu raja bela diri tingkat pertama hanya dapat meningkatkan kultivasi saya begitu sedikit. Lu Ming tersenyum kecut. Tampaknya setelah menerobos ratu, dia membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kultivasinya. Tidak jauh, teriakan dan pembunuhan mengguncang langit, tetapi situasinya benar-benar sepihak. Tidak lama kemudian, teriakan pembunuhan meredah, hanya beberapa orang dari Sekte Pedang Shifang dan Legiun Matahari yang datang kali ini yang lolos, dan kebanyakan dari mereka terbunuh di sini. Terutama para pemimpin tertinggi dari Sekte Pedang Shifang, termasuk para pemimpin tertinggi dari Sekte Tiansha. Kali ini, untuk menghancurkan Sekte Pedang Suanyuan dalam satu gerakan, Sekte Pedang Shifang memobilisasi Pusat Kekuatan Tingkat Sembilan dari Sekte Pedang Shifang dan Pusat Kekuatan Tingkat Delapan dari Sekte Tiansha. Terhapus. Termasuk kepala Sekte Pedang Shifang dan Sekte Tiansha. Mengaum. Pada saat ini, raungan terdengar. Lu Ming menoleh. Mata emas. Mata Lu Ming bergerak. Saya melihat bahwa saat ini, darah Jinyan Kaku dan tubuhnya ditutupi dengan energi darah yang sangat kaya. Energi darah ini berkumpul dan membentuk kepompong darah besar yang muncul di udara. Mata emas baru saja menyerap darah pria bermata satu dan lainnya dan menyerap darah raja. Sepertinya itu akan berevolusi lagi. Senyum muncul di sudut mulut Lu Ming. Desir. Desir. Pada saat ini, suara menembus langit terdengar dan Lin Sui, Ling Po Tian, Shang Guan Ming, Yan Kuan dan lainnya muncul tidak jauh dari Lu Ming. Tidak, Lu, Tuan Ku Raja. Lin Sui ingin memanggil Lu Ming pada awalnya, tetapi dia segera bereaksi dan buru-buru membungkuk dan mengepalkan tinjunya. Salam, Tuan Raja. Yang lainnya juga membungkuk dan mengepalkan tangan. Bab 484 Langit Musim Gugur yang putus asa. Dalam dunia seni bela diri, kekuatan adalah yang utama. Semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi statusnya, tidak ada hubungannya dengan senioritas. Pada saat ini, Lin Sui dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan hormat dan kagum. Raja, kerajaan Laisan, akhirnya melahirkan raja lain dan dia masih menjadi raja yang sangat muda. Hati mereka bergetar karena kegembiraan. Lima hari yang lalu, Sui Chao menunjukkan kekuatan raja dan mengalahkan formasi pelindung sekte pedang Suanyuan dengan satu gerakan. Seberapa kuat itu? Mereka sudah putus asa. Tapi tanpa diduga, begitu Lu Ming muncul, situasinya benar-benar terbalik dan dia menyelesaikan lawan dengan Rohni Tianxia. Di tengah keramaian, suasana hati yang kuan sangat rumit. Dalam benaknya, berbagai situasi kaum Mohis di Kekaisaran Inue muncul di benaknya. Pada saat itu, Lu Ming sangat lemah. Dibandingkan dengan dia, ada perbedaan dunia, perbedaan 108.000 mil, tetapi berapa lama telah berlalu sekarang dan situasinya benar-benar terbalik. Sekarang, Lu Ming adalah lebih kuat darinya 108.000 mil. Ini adalah jenius tak tertandingi yang legendaris. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya. Yan kuan menghela nafas. Ayo kembali ke gerbang gunung. Kata Lu Ming. Di luar sekte pedang suanyuan, secara alami ada banyak orang yang telah berurusan dengan akibatnya dan Lu Ming dan yang lainnya telah kembali ke gerbang gunung. Lu Ming, Lu Ming, tolong, lepaskan aku, kirim aku. Begitu Lu Ming kembali ke gerbang gunung, Kiu Changkong memohon dengan histeris. Saat ini, basis kultivasi Kiu Changkong telah dihapuskan dan semua pembuluh darah di tubuhnya rusak. Dia bahkan tidak sebaik orang biasa dan dia berbaring di tanah mengemis dengan sedih. Changkong, apa yang bisa saya minta? Pemenang atau pecundang, yang terburuk adalah kematian. Kiu yang mirip dengan Kiu Changkong, tetapi dia jauh lebih kaku, duduk di tanah dan berteriak dengan dingin. Diam, Pak Tua, itu bukan karena kamu, aku berbakat di langit dan aku memiliki masa depan yang cerah, tetapi karena ambisimu aku menyinggung Lu Ming dan berakhir seperti ini, semua karena kamu, orang tua, kenapa kamu tidak cepat mati? Kiu Changkong menatap Kiu Yang dan berteriak dengan panik. Kamu. Kamu. Kiu Yang menatap kosong ke arah Kiu Changkong, sulit dipercaya bahwa Kiu Changkong akan berbicara dengannya seperti ini. Lu Ming, semuanya disebabkan oleh lelaki tua ini. Itu semua disebabkan oleh lelaki tua ini. Dia menghasutku. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu akan membunuhnya juga. Aku tidak bersalah, teriak Kiu Changkong. Benarkah? Ada cibiran di sudut mulut Lu Ming, lalu dia bergerak dan terbang menuju gunung di belakang sekte Pedang Suanyuan. Di gunung belakang sekte Pedang Suanyuan, ada puncak gunung kecil, dan di puncak gunung, ada halaman tempat tinggal Lu Yun Tian dan Li Ping. Kakak Tian, seharusnya minger kembali, apakah dia akan baik-baik saja? Li Ping berkata dengan cemas. Baru saja, Kiu Changkong dan yang lainnya meneriakan nama Lu Ming, yang menyebar ke seluruh sekte Pedang Suanyuan, dan mereka secara alami mendengarnya juga. Ming Er adalah orang yang berbakat, dia seharusnya baik-baik saja, jangan khawatir. Lu Yun Tian terhibur. Meskipun dia mengatakan itu, ada kekhawatiran di matanya. Pertempuran hebat tadi benar-benar mencengangkan, bumi terguncang, dan langit serta guntur bersinar seperti pemandangan kiamat. Adegan ini berada di luar kognisi mereka. Oleh karena itu, mereka pasti khawatir, takut Lu Ming akan menghadapi musuh yang tak terbayangkan. Tuan, Nyonya. Pada saat ini, seorang pria besar bergegas masuk. Apa yang terjadi? Bagaimana situasinya? Li Ping bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan, Nyonya, kemenangan besar, Tuan Lu Ming kembali dan membunuh lawannya dengan paksa. Sekarang, Sekte Pedang Shifang hampir musnah, kata pria besar itu dengan penuh semangat. Benarkah? Benarkah? Mata Lu Yuntian membelalak kaget. Di hatiku, Sekte Pedang Shifang hanyalah kekuatan yang tak terkalahkan, mendominasi Kekaisaran Laisan, sangat kuat, dan sekarang, hampir musnah. Bagaimana bisa? Apakah Ming'er melakukannya? Lu Yuntian berpikir dalam hati. Tuan, Nyonya, ada kabar baik lainnya. Tuan muda Lu Ming tampaknya telah menjadi raja. Raja seni bela diri berpangkat tinggi. Pria parubaya itu berkata dengan penuh semangat, dan bahkan suaranya bergetar ketika dia berkata ini. Apa? Lu Yuntian dan Li Ping tertegun. Raja? Ming'er telah menjadi raja? Setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan mereka sangat bersemangat. Dengan identitas mereka sebelumnya, secara alami tidak mungkin untuk berhubungan dengan orang yang kuat di tingkat raja, bahkan di tingkat master, sulit untuk dihubungi. Tapi, nama raja, mereka sudah mendengarnya berkali-kali. Itu semua adalah karakter legendaris, seperti dewa, dengan kemampuan menghancurkan dunia dan hidup selama ribuan tahun, mengabaikan perubahan dunia. Di Laisan Empire, tidak ada raja yang lahir selama ribuan tahun. Sekarang, putra mereka telah menjadi karakter seperti itu? Mereka benar-benar mengira mereka sedang bermimpi. Apakah itu benar? Suara Lu Yuntian sedikit bergetar. Dia dulunya adalah seorang pejuang sejati, jadi dia lebih tahu apa artinya menjadi seorang raja? Di masa lalu, ranah master adalah tujuan perjuangan seumur hidup Lu Yuntian. Adapun raja, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Sekarang, putranya, Lu Ming, benar-benar telah mencapainya. Itu benar, benar sekali. Pria parubaya itu berkata dengan tegas. Bersenandung. Pada saat ini, ruang bergetar dan sesosok muncul. Beberapa orang terkejut dan ketika mereka melihat lebih dekat, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Ming-er, Ming-er. Liping dengan cepat berjalan ke arah Lu Ming dan memandangnya dengan hati-hati. Di matanya, apakah Lu Ming adalah raja atau bukan, dia sama saja, dia adalah putranya. Ayah, ibu, Ming-er kembali menemuimu. Kata Lu Ming. Ming-er, kamu. Apakah kamu sudah menembus kerajaan raja? Lu Yun Tian bertanya, suaranya bergetar, dan dia menatap Lu Ming dengan penuh harap. Ayah, aku cukup beruntung untuk menerobos lebih dari lima hari yang lalu, Lu Ming menggaruk kepalanya dan berkata, Hahaha, aku benar-benar telah menembus kerajaan raja. Hahaha, hebat, putraku Lu Yun Tian adalah seorang raja, dan dia adalah raja yang sangat muda. Lu Yun Tian sangat bersemangat ketika menerima jawaban tegas Lu Ming, tertawa panjang dan dengan keras, dia bahkan lebih bahagia daripada menerobos raja sendiri. Ayah, saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda tentang kejadian lama, kata Lu Ming. Hal lama Lu Yun Tian sedikit bingung. Hah? Ayah, ibu, ikut aku. Dengan lambayan tangan Lu Ming, tirai cahaya Yuan asli menyelimuti Lu Yun Tian dan Li Ping, lalu tubuhnya bergerak, berubah menjadi kilatan petir, dan menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, mereka muncul di depan gerbang gunung Sekte Pedang Suanyuan. Begitu cepat? Lu Yun Tian dan Li Ping sangat terkejut. Puncak gunung itu berjarak puluhan mil dari gerbang gunung Sekte Pedang Suanyuan, dan mereka tiba di sana dalam sekejap. Di mata mereka, metode semacam ini tidak berbeda dengan metode dewa. Tapi orang ini adalah putra mereka, dan mereka bahkan lebih bahagia. Salam untuk Tuan Lu, Nyonya Lu. Lin Sui dan yang lainnya, melihat Lu Yun Tian dan Li Ping, buru-buru memberi hormat, tidak berani diremehkan. Tuan Lin, senior, kamu terlalu sopan, terlalu sopan. Lu Yun Tian membalas hormat berulang kali. Kyu Changkong? Pada saat ini, Lu Yun Tian menyapu matanya dan melihat Kyu Changkong. Bab 485 di atas para dewa dan kehancuran, satu-satunya di dunia. Lu Yun Tian, tidak, Tuan Lu, tidak, tidak, Paman Lu, Paman Lu, tolong, tolong selamatkan aku. Kyu Changkong menangis histeris saat melihat Lu Yun Tian. Haha, Kyu Changkong, kamu masih memiliki wajah untuk memintaku menyelamatkanmu. Haha, kamu akhirnya sampai pada akhir ini hari ini, langit memiliki mata. Lu Yun Tian tertawa. Paman Lu, Paman Lu, di masa lalu, itu salahku. Aku dibutakan oleh keserakahan dan mataku dibutakan. Aku salah. Demi masa muda dan ketidaktahuanku, tolong selamatkan hidupku. Kyu Changkong meratap lagi dan lagi dengan ingus dan air mata, itu sangat menyedihkan. Pada titik ini, Lu Ming masih mengaguminya dengan air mata berlinang dan ingus di hidungnya, dia benar-benar meneteskan air mata begitu dia mengatakannya. Kyu Changkong, tutup mulut, kamu mempermalukan keluarga Kyuku, teriak Kyu Yang. Orang tua, kamu diam saja. Apa itu keluarga Kyu dan berapa nilainya? Jangan sebutkan keluarga Kyu kepadaku, teriak Kyu Changkong. Kamu. Kyu Yang hampir memuntahkan darah karena marah, dadanya naik turun dan matanya penuh kekecewaan. Apakah ini jenius sekali dalam seribu tahun dari keluarga Kyu-nya? Itu hanya memalukan. Orang tua! Tiba-tiba, mata Kyu Changkong mengeras, dia berjuang untuk bangun, mengeluarkan belati dari tangannya, dan berjalan menuju Kyu Yang. Lu Ming, Lin Sui dan yang lainnya memiliki kilatan di mata mereka, tetapi mereka tidak bergerak. Binatang nakal, apa yang ingin kamu lakukan? Kyu Yang meraung. Apa yang kamu lakukan? Ini semua salahmu, pergilah ke neraka. Mata Kyu Changkong menunjukkan tatapan galak dan belati di tangannya menusuk Kyu Yang. Kyu Yang meraung dan berguling, menghindari tusukan itu, tetapi Kyu Changkong segera mencabut pedang lain. Kali ini, Kyu Yang tidak bisa mengelak lagi, belati menusuk langsung dari bagian belakang jantung, darah mengalir. Dia tidak percaya bahwa Kyu Changkong akan membunuhnya. Pada akhirnya, dia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan mati. Di samping, Lin Sui, Ling Po Tian dan yang lainnya memiliki mata yang rumit. Kyu Yang, penguasa kerajaan matahari terang, generasi raja setengah langkah, dan seorang pahlawan yang hampir menyatukan kerajaan matahari terang, akhirnya dibunuh oleh generasi muda yang paling dia hargai. Lu Ming, Paman Lu, kamu tahu, aku benar-benar minta maaf, aku akan membunuh Kyu Yang, aku mohon, biarkan aku pergi. Kyu Changkong berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dengan keras. Orang seperti itu, jika aku melewatimu, langit tidak akan setuju. Mata Lu Yun Tian meledak dengan niat membunuh. Memanggil. Memanggil. Lu Ming menjentikan jarinya dan esensi sejati memadatkan empat tombak panjang, terbang keluar, dan memaku anggota tubuh Kyu Changkong ke tanah. Kyu Changkong mengeluarkan teriakan yang sangat melengking. Lu Ming menggerakkan tangannya dan pedang perang muncul, berkata, Ayah, nyawa Kyu Changkong ada di tanganku. Lu Yun Tian pernah ditangkap oleh Kyu Changkong dan disiksa selama delapan tahun. Di dunia ini, Kyu Changkong harus dibunuh paling banyak ya, hanya Lu Yun Tian. Selain itu, Lu Ming juga tahu bahwa Lu Yun Tian selalu memiliki simpul di hatinya. Oke. Lu Yun Tian mengambil pedang dan melangkah menuju Kyu Changkong. Tidak, Paman Lu, jangan bunuh aku. Kyu Changkong masih memohon belas kasihan. Diam, Paman Lu, kamu layak berteriak. Mati. Lu Yun Tian berteriak dengan dingin dan memotong dengan pedangnya kepala Kyu yang terbang tinggi. Viu. Setelah memenggal Kyu Changkong dengan pedang, Lu Yun Tian tampak lega dan menghela nafas panjang. Ming Er, terima kasih telah mengizinkanku membunuh Kyu Changkong. Lu Yun Tian berkata kepada Lu Ming. Ayah, kamu dan ayah dan anakku, kenapa repot-repot mengucapkan terima kasih? Ini yang harus aku lakukan, tapi sayangnya, kali ini, aku masih gagal menemukan harta karun yang bisa memulihkan ayah. Lu Ming menghela nafas. Haha, Ming Er, tidak perlu memaksakannya. Melihat prestasimu saat ini, ayah sudah sangat puas. Lu Yun Tian tertawa. Hah? Ayah, Bu, kenapa kamu tidak melihat Kyu Yi Wei? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak awal, Lu Ming tidak melihat Kyu Yi Wei, yang sangat aneh. Dalam pertempuran sebesar itu, Kyu Yi Wei tidak mungkin meninggalkan sisi Lu Yun Tian dan Li Ping. Menyebutkan Kyu Yi Wei, ekspresi Lu Yun Tian dan Li Ping sedikit berubah. Lu Ming secara alami memperhatikan perubahan ekspresi mereka berdua dan tidak bisa menahan perasaan tiba-tiba di hatinya. Mungkinkah Kyu Yi Wei, apa yang terjadi? Lu Ming tidak bisa menahan perasaan cemas. Ayah, Ibu, Kyu Yi Wei, apa yang terjadi padanya? Tanya Lu Ming. Ming Er, jangan khawatir, Kyu Yi Wei baik-baik saja. Kata Li Ping buru-buru. Lalu kenapa kamu tidak melihatnya? Hei, ceritanya panjang, Ming Er, ayo kembali ke kediaman dulu, lalu mari kita bicarakan secara mendetail. Lu Yun Tian menghela nafas. Bagus. Kemudian, dengan lambayan tangan Lu Ming, dia, Lu Yun Tian dan Li Ping kembali ke halaman lain tempat mereka tinggal. Untuk urusan luar, biarkan Lin Su Wei dan yang lainnya mengurus mereka untuk saat ini. Kembali ke halaman lain, Lu Ming, Lu Yun Tian, dan Li Ping duduk di bangku batu di halaman. Ming Er, baru tiga bulan yang lalu, Kyu Yi Wei pergi. Li Ping menghela nafas, dengan sedikit keengganan di matanya. Pergi? Kemana dia pergi? Lu Ming bertanya. Ming Er, masalahnya seperti ini. Sekitar tiga bulan yang lalu, seorang wanita paruh baya tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa dia tertarik dengan bakat Kyu Yi Wei, dan mengatakan bahwa darah Kyu Yi hanya cocok untuk mewarisi mantelnya. Kyu Yi Wei pergi dari sini. Lu Yun Tian menjelaskan. Ah, ada hal seperti itu? Lu Ming sedikit terkejut. Ya, menurut wanita paruh baya, dia berkeliling dunia untuk menemukan penerus yang cocok untuk mewarisi mantelnya. Dia menemukan Kyu Yi Wei berdasarkan resonansi darahnya. Dia harus menerima Kyu Yi Wei sebagai murid. Mari kita mulai. Kami dan Kyu Yi Wei tidak setuju, tetapi di balik layar, wanita paruh baya itu menunjukkan keterampilan yang luar biasa. Ruang. Dan ya, itu metode peri, melihat metode luar biasa pihak lain. Saya memutuskan untuk membiarkan Kyu Yi Wei mengikutinya, lagi pula, ini juga bagus untuk Kyu Yi Wei, kata Lu Yun Tian. Apa? Dengan lambayan tanganmu, siang berubah menjadi malam, dan kamu masih bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa? Lu Ming sangat terkejut. Metode macam apa ini? Itu terlalu menakutkan. Benar, tapi gadis Kyu Yi itu ingin menunggumu kembali, dan dia tidak ingin menjadi guru. Pada akhirnya, dia dibawa pergi secara paksa oleh wanita paruh baya itu, kata Lu Yun Tian. Diambil paksa? Pandangan dingin melintas di mata Lu Ming. Ya, tapi kamu tidak perlu khawatir, Ming Er. Saya pikir wanita itu benar-benar ingin menjadikan Kyu Yi Wei sebagai muridnya, jadi dia seharusnya tidak mempersulit Kyu Yi Wei, kata Lu Yun Tian. Meski begitu, Lu Ming masih merasa sangat tidak nyaman. Mungkinkah saya tidak akan pernah melihat Kyu Yi Wei lagi dalam hidup saya? Ayah, Ibu, apakah pihak lain meninggalkan berita? Apakah Anda mengatakan dari siapa pihak lain itu? Tanya Lu Ming. Pihak lain hanya menyisakan satu kalimat, yaitu, di atas para dewa, hanya ada satu di dunia. Kata Lu Yun Tian. Di atas para dewa, hanya ada satu di dunia. Apa artinya ini? Lu Ming terkejut, menunjukkan tatapan serius. Bab 486 membunuh Kaisar. Di atas para dewa? Mungkinkah di benua Desolate? Konon di benua Shenhuang, ada benua ekstrateritorial, tapi itu terlalu jauh, itu hanya legenda. Juga, apa artinya menjadi satu-satunya di dunia? Lu Ming tidak bisa memahaminya. Ming Er, jangan khawatir, Kyu Yi Wei akan baik-baik saja. Ketika dia berhasil berkultivasi, dia mungkin akan kembali untuk menemukanmu. Gadis itu, aku tidak tega berpisah denganmu. Melihat Lu Ming masih kecil tidak bahagia, Lu Yun Tian tercerahkan. Ayah, ibu, aku baik-baik saja. Lu Ming sedikit tersenyum dan menenangkan dirinya. Segera, mengobrol dengan Lu Yun Tian dan Liping. Satu jam kemudian, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Di aula pertemuan sekte Pedang Suanyuan, Lu Ming masuk. Lin Sui dan yang lainnya ada di dalam. Melihat Lu Ming masuk, mereka segera bangun, memberi hormat satu demi satu, dan berkata, saya telah bertemu Tuan Wang. Sekarang, waktunya telah tiba. Lu Ming melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat langsung. Dengan ekstasi di wajah Hua Ji, dia mendatangi Lu Ming, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, kakak Lu, Hua Ji akan membalas dendam kali ini, dan dia harus mengingatnya di dalam hatinya. Aku sangat berterima kasih. Cici, tidak perlu bersikap sopan tentang hubungan kita. Ayo pergi. Ayo pergi ke ibu kota kekaisaran dulu, bantu kamu merebut kembali ibu kota kekaisaran dulu, lalu serang sekte Pedang Sui Fang. Kata Lu Ming. Ayo pergi bersama. Kata Lin Sui, Ling Potian dan yang lainnya. Oke, Tuan Lin, Hua Ji dan aku akan pergi dulu, dan kamu akan memimpin orang kuat di atas Wu Song dan datang nanti, kata Lu Ming. Lagipula, masih tergantung pada Lin Sui dan yang lainnya untuk menghadapi akibatnya. Setelah mengatakan itu, Lu Ming mengambil gulungan dari esensi aslinya dan menghilang di sini bersama Hua Ji. Panggil orang-orang kuat di atas Wu Song, dan kita siap untuk pergi. Perintah Lin Sui. Lu Ming membawa Hua Ji, dan seperti sambaran petir, dia meninggalkan sekte Pedang Suanyuan dalam sekejap dan bergegas menuju ibu kota kekaisaran. Pada jarak lebih dari 10. 000i dari sekte Pedang Suanyuan, pasukan bergegas menuju sekte Pedang Suanyuan dengan kecepatan sangat tinggi. Pasukan ini, yang tampak merah tua dan menakutkan, adalah kavaleri serigala bersisik darah merah Lu Ming. Aduh! Aduh! Serigala melolong, dan kavaleri berdarah merah berlari dengan kecepatan tinggi. Terlihat bahwa setiap prajurit berlumuran darah, jelas setelah pertempuran sengit. Cepat, cepat, sebelumnya, 100. 000 pasukan sekte Pedang Shifang dan Legiun Matahari menerobos pengepungan dan bergegas menuju sekte Pedang Suanyuan. Mereka menggunakan pasukan lain untuk menahan kita. Mereka pasti mengepung sekte Pedang Suanyuan. Kita harus cepat kembali dan selamatkan. Hua Ying sangat cemas dan terus berteriak. Selama periode waktu ini, kavaleri besi berdarah merah dipimpin oleh Hua Ying. Jenderal, di antara sekte Pedang Shifang dan Legiun Matahari, ada master yang sangat kuat. Bahkan jika kita bergegas ke sana, aku khawatir itu tidak akan berguna, kata seorang wakil jenderal. Bahkan jika itu tidak berguna, kita masih harus pergi. Sekte Pedang Suanyuan memiliki kerabat juara Hou, dan pangeran kedelapan juga berada di atas sekte Pedang Suanyuan. Bahkan jika seluruh pasukan kita musnah, kita harus pergi untuk menyelamatkan mereka. Hua Ying memarahi. Ya, jenderal. Letnan itu menjawab. Hah? Apa itu? Tiba-tiba, seorang letnan melihat ke arah langit yang jauh. Hua Ying dan yang lainnya juga melihat ke atas. Di ujung langit, ada sambaran petir yang datang ke sisi ini dengan kecepatan sangat tinggi. Detik berikutnya, kilat tiba di udara mereka, dan saat kilat berhenti, dua sosok muda muncul di udara. Itu-itu? Mahkota. Juara? Benar-benar juara, juara telah kembali, dan pangeran kedelapan. Terdengar seruan di kavaleri besi berdarah merah. Bawahanku memberi hormat kepada sang juara dan pangeran kedelapan. Hua Ying bergegas ke langit dan membungkuk. Bawahanku menyapa sang juara dan pangeran kedelapan. Semua ksatria besi berdarah merah memberi hormat kepada Luming dan Hua Chi. Namun, yang pertama mereka panggil adalah Luming, dan yang kedua adalah pangeran kedelapan. Kavaleri darah merah dibangun oleh Luming. Di hati kavaleri darah merah, Luming adalah makhluk tertinggi. Mereka segera mematuhi perintah Luming. Kavaleri berdarah merah adalah kavaleri berdarah merah Luming, dan kavaleri berdarah merah Champion Hou. Bahkan jika Hua Ying adalah anggota keluarga kerajaan, mereka tetap mengutamakan Luming. Jangan terlalu sopan! Luming melambaikan tangannya. Tuan juara, pangeran kedelapan, senang bahwa Anda baik-baik saja. Kami akan bergegas ke Sekte Pedang Suanyuan, tetapi kami tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Mungkinkah Sekte Pedang Suanyuan telah dikalahkan? Wajah Hua Ying menunjukkan ekspresi serius. Dia bertanya-tanya dalam hatinya apakah Sekte Pedang Suanyuan telah dikalahkan, dan Luming menyelamatkan Hua Chi dan keluar dari pengepungan. Yah, pertempuran Sekte Pedang Suanyuan telah berakhir. Hua Chi mengangguk. Apa? Mungkinkah Sekte Pedang Suanyuan telah musnah? Wajah Hua Ying berubah drastis. Jika demikian, maka situasi umum sudah berakhir. Dengan mereka sendirian, tidak ada cara untuk membuat masalah, jadi mereka hanya bisa mundur ke perbatasan secepat mungkin. Kamu salah. Pertempuran Sekte Pedang Suanyuan telah berakhir. Sekte Pedang Shifang dan Legion Matahari Musnah. Juara Hou dan Aku akan pergi ke Ibu Kota Kekaisaran, untuk membunuh pengkhianat Raja Sentian. Jalan Hua Chi. Apa? Hua Ying dan yang lainnya tercengang, tidak pernah mengharapkan hasil ini. Aku lupa memberitahumu bahwa Juara Hou telah menerobos kekerajaan para raja. Bagaimana badut pelempat dari Sekte Pedang Shifang itu bisa menjadi lawan dari Juara Hou? Kata Hua Chi. Apa? Raja. Raja. Semua kavaleri berdarah merah tertegun sejenak, menatap Luming dengan mata terbelalak. Raja, kata ini sepertinya memiliki kekuatan magis yang mengejutkan mereka semua. Setelah beberapa saat, masing-masing dari mereka gemetar karena kegirangan, dan memandang Luming dengan sangat hormat. Juara. Perkasa. Juara. Tak terkalahkan. Puluhan ribu kavaleri besi berdarah merah berteriak panik. Kegembiraan mereka tak tertahankan. Jenderal mereka, Panglima tertinggi mereka, sebenarnya telah menembus kerajaan raja. Mereka sangat bersemangat. Mereka adalah pasukan yang diciptakan oleh Luming. Mereka berbagi suka dan duka. Kemuliaan Luming adalah kemuliaan mereka. Mereka secara alami bersemangat, bersemangat secara alami. Sejak saat itu, kavaleri besi darah merah menjadi terkenal tidak hanya di Kekaisaran Laisan, tetapi juga di 36 kerajaan Kaisar Yun. Kavaleri berdarah merah mendengarkan perintah. Teriak Luming. Bawahan ada di sini. Puluhan ribu kavaleri berdarah merah meraung merasakan darah mereka mendidih. Pangeran ke-8 dan aku akan pergi ke ibu kota Kekaisaran terlebih dahulu, dan kamu akan mengikuti dan menyerang ibu kota Kekaisaran. Perintah Luming. Ya, pergilah ke ibu kota Kekaisaran. Kavaleri berdarah merah meraung. Ayo pergi. Kemudian, Luming membawa Huachi dan melanjutkan menuju ibu kota Kekaisaran. Di ibu kota Kekaisaran, di istana, bernyanyi dan menari. Di taman Kekaisaran ibu kota Kekaisaran, Raja Zhentian mengenakan jubah naga dan duduk di atas kursi naga. Di sampingnya, duduk beberapa selir cantik. Sedikit di bawah, Huachi mengenakan jubah Jiaolong duduk di sana dengan ekspresi simpati pada Nishifang. Di bawah, duduk para pejabat sipil dan militer. Di tengah Taman Kekaisaran, banyak gadis muda sedang menari, dan Raja Zhentian sangat senang melihatnya. Selamat, Yang Mulia. Selamat untuk Yang Mulia. Sekte Pedang Shifang dan Legion Matahari telah menyerang Sekte Pedang Suanyuan. Segera, Sekte Pedang Suanyuan akan dikalahkan. Ketika Kekaisaran Laisan bersatu, Yang Mulia akan menjadi penguasa Kekaisaran Laisan. Seorang menteri dengan alis jahat dan mata nakal menyanjung Raja Surga. Hahaha, apa yang dikatakan Aikin benar? Raja Tiantian tertawa terbahak-bahak, sangat bangga. Bab 487 menatap sampai mati. Setelah itu, pejabat sipil dan militer lainnya menamparnya satu demi satu, membuat Raja Zhentian tertawa terbahak-bahak hingga dia akan melayang ke langit. Sekarang, tidak ada ketegangan tentang situasi keseluruhan Kekaisaran Laisan. Dia, Kaisar Kekaisaran Laisan, hampir tenang, jadi dia secara alami bahagia. Adapun apakah itu boneka dari Sekte Pedang Shifang, siapa peduli? Selama Anda duduk di Singgasana Kaisar, Anda dapat menikmatinya dengan tidak hati-hati. Raja Tiantian berpelukan ke kiri dan ke kanan, dan telapak tangannya mengembara sembarangan pada kedua gadis cantik itu, sungguh menyegarkan. Saat dia sedang bersenang-senang, tiba-tiba, seorang pria besar berbaju besi bergegas masuk dengan cemas. Yang mulia, yang mulia, ada yang salah, ada yang salah, teriak pria besar itu. Raja Tiantian tiba-tiba menjadi kesal, wajahnya menjadi gelap, dan dia berteriak dengan dingin. Shifeng, apa yang terjadi dengan kepanikan seperti itu? Tidakkah kamu melihat bahwa Kaisar sedang menghibur pejabat sipil dan militer untuk membahas urusan nasional? Kamu bertindak sangat goyah, bagaimana kamu bisa mengikuti Ben di masa depan? Kaisar mengalahkan negara dan mengguncang dunia? Dia yang kehilanganku, kemarilah, seret Shifeng ke bawah dan hukum dia dengan tongkat untuk membuat contoh kepada orang lain. Raja Tiantian melambaikan tangannya dan di sampingnya ada dua penjaga tinggi. Melangkah maju dan berjalan menuju Shifeng. Yang mulia, yang mulia, dengarkan apa yang harus saya katakan. Ada berita mendesak dari depan. Sektor Pedang Suanyuan bertempur. Sektor Pedang Shifang dan Legion Matahari Musnah. Kiu Yang dan Kiu Changkong sama-sama mati. Sufeng buru-buru meraung. Diam. Penonton tiba-tiba terdiam. Gerakan gadis-gadis penari itu sepertinya membeku. Dan menteri sipil dan militer itu serupa, gerakan mereka membeku, beberapa orang minum dari gelas anggur, dan anggur hampir mengalir ke lubang hidung mereka. Raja Tiantian membuka mulutnya dan menatap Sufeng dengan tatapan kosong. Kemudian pupilnya terus membesar. Seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan dia bertanya dengan suara gemetar. Su. Sufeng, apakah kamu serius? Jika aku tahu bahwa Anda telah berbohong kepada saya, Kaisar ini ingin membunuh sembilan klan Anda. Berkata dengan keras. Bang. Cangkir giyok ungu di tangan Raja Tiantian jatuh ke tanah dan pecah. Wajahnya pucat, tanpa sedikitpun darah, mula-mula bibirnya mulai bergetar, lalu seluruh tubuhnya mulai bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kekuatan sekte pedang Suanyuan, bagaimana mereka bisa melakukannya? Bagaimana mereka bisa membunuh Kyuyang dan yang lainnya? Raja Tiantian terus bergumam, sulit dipercaya. Itu sang juara. Sang juara telah kembali, dan dengan mudah membunuh semua master dari sekte pedang Shifang dan Legion Matahari. Sufeng gemetar. Luming, Luming, ini sebenarnya dia. Aku sudah tahu, aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa menahannya. Raja Tiantian meraung. Sekte pedang Shifang dan Legion Matahari benar-benar dimusnahkan. Bajingan kecil di Huachi pasti akan pergi ke ibu kota Kekaisaran untuk membalaskan dendam ayahnya. Mundur, mundur, hitung tentara dan kuda, dan ambil semua harta. Ayo mundur ke Suwesau Empire. Cari perlindungan dari Great Sun Mansion. Raja Tiantian meraung. Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Pada saat ini, suara dingin bergema di antara langit dan bumi. Segera, dua sosok muncul di langit. Itu adalah Luming dan Huachi. Melihat Huachi dan Luming, ekspresi Raja Tiantian berubah drastis, dan dia menatap keduanya di langit dengan neri. Orang tua, hari ini adalah hari kematianmu. Aku ingin mengambil kepalamu untuk memberi penghormatan kepada jiwa ayahku di surga. Mata Huachi memerah ketika dia melihat Raja Tiantian, U200-BU200 menunjukkan kebencian yang mendalam. Bunuh, bunuh, bunuh mereka. Raja Tiantian meraung. Desir. Desir. Dari kerumunan, enam sosok bergegas keluar yang masing-masing memancarkan aura Wuzong Jiusong. Sungguh luar biasa bahwa Raja Penekan Surga diam-diam merekrut enam orang kuat dari tingkat kesembilan Wuzong. Juara apa? Mati. Seorang pria parubaya dengan wajah dingin dan garang menebas Luming. Pada saat yang sama, lima orang lainnya juga muncul. Untuk sesaat, dunia menjadi sangat kejam, dan auranya mendidih, dan semua jenis energi pedang, gerombolan pisau, meraung ke arah Luming. Jika yang terkuat dari enam sekte seni bela diri besar dan tingkat kesembilan bergabung, bahkan jika sebuah kota besar dipulihkan, itu akan meledak dalam sekejap. Mati. Mati. Ada secerca harapan di mata Raja Tiantian. Melompat badut. Luming mengeluarkan suara lemah. Dia berdiri dalam kehampaan, tidak bergerak, dan melihat kilatan petir di matanya, dan kemudian enam petir meledak dari matanya. Menabrak. Menabrak. Enam suara renyah, di bawah Raja Surga menekan, enam orang kuat dari tingkat kesembilan wuzong, baru saja berubah menjadi abu terbang dan menghilang di dunia. Menabrak. Zhen Tianwang duduk di tanah, gemetar lagi, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Menteri sipil dan militer lainnya tidak jauh berbeda, menatap Luming dengan ngeri. Di mata mereka, tidak dapat dipercaya bahwa pembangkit tenaga listrik lapisan kesembilan wuzong yang tak terkalahkan berubah menjadi abu terbang ketika Luming menatapnya. Juara Houudi, Buddha Gao Chuan, sambut juara Hou dan pangeran kedelapan kembali ke istana. Tiba-tiba, seorang menteri dengan alis licik berteriak dari bawah, menatap Luming dan Hua Chi dengan patuh. Hah? Ini membuat Luming dan Hua Chi sedikit terkejut. Tuan juara, pangeran kedelapan, Anda tidak tahu. Saya selalu setia kepada Mendiang Kaisar. Saya menanggung beban penghinaan dan tetap berada di sisi Raja Zhen Tian sepanjang waktu. Tujuannya adalah menunggu pangeran kedelapan untuk kembalilah suatu hari nanti. Surga memiliki mata, kau pangeran kedelapan. Akhirnya kembali. Teriak Gao Chuan dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Sialan, Gao Chuan ini sangat cepat saat melihat angin. Para menteri sipil dan militer lainnya mengertakan gigi secara diam-diam. Oh, sejauh yang aku tahu, ketika Raja Zhen Tian memasuki ibu kota kekaisaran, kamu, Gao Chuan, yang pertama menyerah dan membuka gerbang kota untuk membiarkan pasukan Raja Zhen Tian memasuki kota, Hua Chi mencibir. Wajah Gao Chuan berubah drastis. Dia mencoba yang terbaik untuk tersenyum dan berkata, pangeran kedelapan, kamu salah paham, kamu salah paham. Jangan jelaskan padaku, turun dan jelaskan pada ayahku. C. Pedang panjang Hua Chi ditarik keluar dari sarungnya dan Gao Chuan terbelah dua dengan satu pedang. Orang tua, giliranmu sekarang. Hua Chi menatap Raja Zhen Tian. C.R., C.R., aku pamanmu dan kita adalah saudara-saudara. Demi ini, aku mohon, aku mohon kamu untuk pergi ke sekitarku sekali. Teriak Raja Zhen Tian. Maafkan kamu. Hahaha, ini konyol. Dulu, ketika kamu membunuh ayahku, kenapa kamu tidak berpikir bahwa dia adalah kerabat darahmu? Sekarang kamu benar-benar mengucapkan kata kerabat darah. Tidak tahu malu. Mati! Tatapan Hua Chi seperti kilat dan pedang panjangnya mengarah ke Raja Zhen Tian. Tidak, pendamping, kemarilah, pendamping. Zhen Tian Wang berteriak dengan panik. Namun, tidak ada yang bergerak dan semua orang duduk diam, tidak bergerak. Hanya bercanda, Keenam Wuzong Ji Wuzong yang kuat semuanya mati sekaligus dan mereka tidak ingin mati. Bab 488 Gunung Shifang Hua Chi, bunuh. Luming mengangguk ke Hua Chi dan pada saat yang sama, gelombang energi sejati mengalir ke tubuh Hua Chi dan Hua Chi segera merasa penuh kekuatan. Orang tua, pergilah ke neraka. Hua Chi berteriak dan melemparkan dirinya untuk membunuh Raja Zhen Tian. Kaulah yang mati. Melihat bahwa tidak ada jalan keluar, Raja Tian Tian menunjukkan tatapan tajam di matanya. Dengan lambayan tangannya, sebuah pedang lebar muncul di tangannya dan dia menebas ke arah Hua Chi. Kultifasi Raja Zhen Tian tidak lemah, mencapai tingkat ketujuh Huzong. Hua Chi hanyalah seorang seniman bela diri sembilan kali lipat dan dia belum menembus Wuzong. Tapi pedang Hua Chi mengandung energi sejati Luming. Truyuan berkali-kali lebih kuat dari Truki, belum lagi Truyuan Luming. Engah! Pedang Hua Chi secara langsung mengalahkan semua serangan Raja Zhen Tian dan langsung membelah pedang perang Raja Zhen Tian dan orang-orang menjadi dua bagian. Raja Surga mati! Hahaha, ayah, ayah, apakah kamu melihatnya? Anakku, aku akhirnya membalaskan dendammu. Hua Chi berlutut di tanah, mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa, dan di tengah tawa, air mata terus mengalir di wajahnya. Menghadapi. Dia sepertinya ingin melepaskan semua kebencian yang menumpuk di hatinya. Luming tidak berbicara, tetapi diam-diam menonton dari samping. Hua Chi, jangan pergi! Tiba-tiba terdengar teriakan. Luming melihatnya dan tersenyum. Ternyata Hua Chi ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi, namun tertangkap oleh beberapa menteri. Saat ini, Raja Zhen Tian telah meninggal, dan para menteri sipil dan militer yang tidak memiliki kesetiaan sama sekali, ingin menunjukkan hati mereka kepada Hua Chi dan mereka tidak akan membiarkan Hua Chi melarikan diri saat ini. Tidak, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Hua Jie meraung ngeri. Hua Jie, izinkan aku mengirimmu untuk menemani ayahmu. Pedang panjang Hua Chi meneteskan darah dan berjalan menuju Hua Jie selangkah demi selangkah. Jangan bunuh aku, jangan! Hua Jie berteriak dan segera bau busuk keluar. Orang ini benar-benar ketakutan lagi. Ada sedikit niat membunuh di mata Hua Chi dan cahaya pedang di tangannya menyala dan tangisan Hua Jie tiba-tiba berhenti. Pangeran kedelapan, saya dengan hormat menyambut pangeran kedelapan kembali ke istana. Menteri saya yang rendah hati menyambut pangeran kedelapan kembali ke istana. Semua menteri sipil dan militer berlutut. Hua Chi melihat sekeliling seperti kilat. Semua orang diam, tidak berani bernapas. Karena takut Hua Chi akan membunuh mereka. Suasana di tempat kejadian tampak membeku. Setelah beberapa saat, Hua Chi berkata, kalian, kerahkan tentara dan kuda dan kendalikan semua kaki tangan, tentara, dan keluarga Raja Zentian. Hua Chi tidak membunuh orang-orang ini. Meskipun orang-orang ini penuh kebencian, mereka ingin membunuh biarkan laisan operasi kekaisaran masih bergantung pada orang-orang ini. Jika mereka semua terbunuh, siapa yang akan melakukan sesuatu untuknya? Ya, ya, saya akan segera melakukannya. Pangeran ke-8, serahkan masalah ini kepada menteri saya. Para menteri sipil dan militer bergegas untuk menyetujui dan kemudian bergegas untuk melakukannya. Hanya bercanda, ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan hatiku kepada Hua Chi, siapa yang akan melewatkannya. Segera, beberapa menteri dengan pasukan berat di tangan mereka mundur. Sisanya adalah pegawai negeri dengan sedikit kekuatan, menatap Hua Chi dan Luming dengan penuh semangat. Juara, tolong! Hua Chi melembaikan tangannya dan berkata pada Luming. Luming tersenyum dan duduk di atas meja dengan santai. Adapun Hua Chi yang baru saja duduk di posisi Raja Sentian, para wanita itu berlutut di samping mereka, gemetar. Pegawai negeri itu juga berlutut di tanah dan menunggu. Waktu berlalu dan ibu kota kekaisaran berada dalam kekacauan. Tentara dan kuda yang tak terhitung jumlahnya bergegas mengepung dan menekan anggota partai tempat Raja Sentian berada dan terjadi pertempuran hebat di mana-mana. Desir! Desir! Tidak lama kemudian, Lin Sui dan yang lainnya tiba dan muncul di udara. Tuan Lin, tolong kirim seseorang untuk membantu membersihkan sisa-sisa Raja Surga. Netizen, tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca untuk waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah. Lu Ming berkata kepada Lin Sui. Oke. Lin Sui mengangguk dan kemudian ratusan pembangkit tenaga listrik Wusong menyebar di sekitar ibu kota kekaisaran untuk membantu memusnahkan sisa-sisa Raja Surga. Dengan bergabungnya para master ini segera sisa-sisa Raja Penekan Surga mereka yang setia kepada Raja Penekan Surga dipenggal satu demi satu. Seluruh ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan pembantaian. Banyak orang biasa tahu bahwa langit telah berubah lagi dan mulai sekarang ibu kota kekaisaran akan memiliki tuan lain. Banyak orang sangat gembira ketika mengetahui bahwa pangeran ke-8 telah kembali. Selama masa diperintah oleh Raja Surga hidup tidaklah mudah. Suatu hari kemudian pertempuran di ibu kota kekaisaran berakhir. Ibu kota kekaisaran sepenuhnya jatuh ke tangan Hua Chi. Dua hari kemudian kavalri besi berdarah merah tiba untuk membantu Hua Chi dan sepenuhnya mengendalikan ibu kota kekaisaran. Masalah selanjutnya akan diserahkan kepada Hua Chi sendiri dan Luming tidak repot-repot mengurusnya. Tuan Lin saatnya pergi ke sekte pedang Shifang. Luming berkata kepada Lin Sui di halaman terpisah. Baik. Mata Lin Sui bersinar dengan kegilaan dan antisipasi. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Satu jam kemudian hampir seratus orang dipimpin oleh Luming terbang menuju sekte pedang Shifang. Sekte pedang Shifang tidak jauh dari ibu kota kekaisaran sekitar 10.000 mil jauhnya dan mereka akan tiba setelah lebih dari satu jam. Lebih dari seratus orang ditangguhkan di atas gunung Shifang. Aktifkan susunan penjaga. Cepat aktifkan susunan penjaga. Segera setelah Luming dan yang lainnya tiba terdengar raungan keras dari sekte pedang sepuluh arah. Bas. Di sekte pedang sepuluh arah ada cahaya di mana-mana dan prasasti berkedip membentuk sebuah formasi besar yang melindungi sekte menyelubungi sekte pedang dari sepuluh arah. Kipedang yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran. Formasi besar yang melindungi sekte ini agak mirip dengan formasi yang melindungi sekte pedang suanyuan tapi itu bahkan lebih kuat bahkan lebih misterius. Jelas sekte pedang Shifang telah menerima berita. Tampaknya masih banyak diantara mereka ada juga raja setengah langkah. Lin Sui berbicara dengan manusiawi. Semua orang memandang Luming. Luming harus bergantung pada Luming untuk menerobos formasi penjaga sekte dari sekte pedang Shifang. Jika mereka pergi, mereka tidak akan dapat menerobos dalam waktu singkat. Waktu Huh Lu Naruto mencengkram cakar di udara dan tombak panjang mengembun keluar. Segera, tombak panjang itu menghantam sekolah pedang sepuluh arah. Pada saat yang sama, tombak itu dengan cepat bertambah besar, berubah menjadi gunung besar, dan meledak ke arah sekolah pedang sepuluh arah. Glokir, glokir. Dari sekte pedang Shifang, terdengar raungan ketakutan. Formasi penjaga dari sekte pedang Shifang bersinar dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, beberapa pedang ki besar membubung ke langit dan meledak ke arah cahaya senjata looming. Namun, ketika cahaya senjata ditekan, energi pedang runtuh seperti tahu. Ledakan. Lampu senjata membombardir formasi penjaga dari sekte pedang Shifang. Menabrak. Menabrak. Segera, di sekte pedang sepuluh arah, fondasi formasi sekte pelindung semuanya meledak. Jeritan keluar, dan mereka yang mengendalikan formasi langsung dikejutkan oleh serangan balik ini. Dengan satu gerakan, formasi penjaga sekte pedang Shifang hancur. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan bertarung luming sangat mencengangkan dan dia adalah raja yang tiada taranya, tetapi melihat pemandangan seperti itu dengan matanya sendiri lagi, Lin Sui dan yang lainnya masih terkejut. Tuan Lin, aku akan menyerahkannya pada kalian, kata luming. Luming tidak lagi tertarik pada pertarungan berikutnya. Oke, jangan khawatir. Lin Sui mengangguk. Segera, mereka membunuh. Ini benar-benar pembantaian sepihak. 90% orang kuat dari Sekte Pedang Shifang telah tewas dalam pertempuran selama Sekte Pedang Suanyuan. Selebihnya, bagaimana Lin Sui dan yang lainnya bisa menjadi lawan mereka? Di Gunung Shifang, darah menyebar. Bab 489 kembali ke keluarga lu. Namun, Lin Sui dan yang lainnya tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Mereka yang terbunuh semuanya adalah anggota senior dari Sekte Pedang Shifang. Kebanyakan dari mereka adalah petarung di atas Great Martial Master dan mereka yang berada di bawah Great Martial Master mereka tidak membunuh mereka. Karena seniman bela diri di bawah tingkat ahli bela diri yang hebat tidak terlalu mengancam. Segera, Sekte Pedang Shifang terdiam. Luming memandang Sekolah Pedang Shifang dengan tenang, tanpa ekspresi di wajahnya. Dalam dunia seni bela diri, perkelahian terjadi setiap hari. Setiap hari beberapa kekuatan sekte dihancurkan dan kekuatan sekte bangkit kembali, itu normal. Luming terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan pergi. Selanjutnya, dia tidak perlu bergerak. Hanya ada satu agama Tian Sha yang tersisa, Lin Sui dan yang lainnya cukup untuk menerobos. Para pemimpin tertinggi dari sekte Tian Sha hampir mati di sekte Pedang Suanyuan dan mereka tidak dapat menghentikan Lin Sui dan yang lainnya. Berjalan di udara dan melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap, Luming menuju sekte Pedang Suanyuan. Segera, dia kembali ke sekte Pedang Suanyuan. Mata emas, evolusi ini mungkin akan memasuki ranah raja. Di udara di depan gerbang gunung sekte Pedang Suanyuan, Luming melihat ke pompong darah yang melayang di udara, berpikir diam-diam. Setelah itu, Luming bergerak dan terbang menuju ke dalaman sekte Pedang Suanyuan. Luming datang ke halaman lain Luyuntian. Luyuntian dan Liping sedang minum teh dan mengobrol. Sekarang, Luming telah menjadi raja dan ketenarannya mengguncang dunia, keduanya sangat bahagia dan selalu tersenyum. Ayah, Ibu. Luming mendorong pintu terbuka dan memanggil dengan lembut. Ming'er, kamu kembali? Duduklah, kata Liping sambil tersenyum. Luming duduk. Ming'er, kenapa kamu tidak melihat nonan Yanqing ketika kamu kembali kali ini? Liping bertanya. Di masa lalu, Xian Yanqing berada di sisi Luming setiap hari. Ini adalah fakta yang terkenal. Belakangan, Xian Yanqing mengikuti Luming untuk berpartisipasi dalam penilaian pengawal Dewa Kaisar. Banyak orang menganggap Luming dan Xian Yanqing sebagai pasangan. Liping dan Luyuntian juga menyukai Xian Yanqing di hati mereka, jadi mereka sangat peduli. Ayah, ibu, nona Xie, dia memiliki hal lain yang harus dilakukan dan dia tidak kembali ke Kekaisaran Laisan, kata Luming. Menyebutkan Xian Yanqing, mata Luming menunjukkan ekspresi yang rumit dan dia juga sangat khawatir. Sayangnya, tidak ada petunjuk sedikitpun. Ming'er, kalian berdua tidak akan bertengkar, kan? Kawan, kadang-kadang kamu harus membiarkan gadis-gadis itu lebih banyak. Kamu harus belajar lebih banyak dari ayahmu tentang ini. Liping berkata dengan sungguh-sungguh. Ahem. Di samping, Lu Yuntian terbatuk beberapa kali. Ayah, ibu, tidak apa-apa, Nona Xie hanya sibuk, kan? Luming melembaikan tangannya dan selusin botol batu giyok tiba-tiba muncul di atas meja. Ayah, ibu, ramuan ini dapat menyehatkan tubuh, mengisi kembali energi darah dan memperpanjang umur. Meskipun mereka tidak dapat memperbaiki meridian ayah, mereka juga dapat menyehatkan tubuh, kata Luming. Lu Yuntian dan Liping secara alami menyisihkan dengan senang hati. Mereka tahu bahwa pil ini tidak berguna bagi Luming ketika Luming mencapai ranah Raja Beladiri. Setelah itu, Luming meluangkan waktu untuk mengunjungi Lu Yuntian dan Liping setiap hari dan menghabiskan sisa waktunya untuk berlatih. Melangkah ke ranah Raja Beladiri, pemahaman dan pemahamannya tentang seni Beladiri telah meningkat pesat. Saat memahami seni Beladiri, itu juga sangat dipercepat. Luming telah berlatih hingga batas langkah kedua dari sembilan naga menginjak langit. Setelah tujuh hari, Luming berhasil berkultivasi ke langkah ketiga. Melangkah tiga kali berturut-turut, kekuatan sembilan naga menginjak langit langkah telah meningkat lebih dari sepuluh kali, mencapai tingkat keenam dari seni Beladiri tingkat rendah dari tingkat surgawi. Dari segi kekuatan, itu tidak lebih lemah dari level ketiga Longshan Sanjue. Luming, ada gerakan mematikan lainnya. Dan selama tujuh hari ini, Lai San Empire terguncang tanpa henti. Sekte Pedang Shifang dan Sekte Tiansha dihancurkan dan Pangeran Kedelapan membunuh Raja Zentian dan merebut kembali Ibu Kota Kekaisaran. Masing-masing dapat mengguncang Skor Cingsan Empire. Berita yang paling mencengangkan adalah bahwa Sang Juara Ho Ulu Ming melakukan comeback yang kuat dan benar-benar mencapai ranah Raja Beladiri yang mengejutkan semua orang. Setelah itu, dimanapun Sekte Pedang Suanyuan, Cixiagu dan pasukan keluarga kerajaan lewat, Sekte Pedang Shifang dan pasukan milik Sekte Tiansyah semuanya menyerah satu demi satu. Hampir tidak ada pertempuran serius. Setengah bulan kemudian, seluruh Kekaisaran Laisan berada di bawah Kendali Sekte Pedang Suanyuan, Lembah Langit Merah, dan Keluarga Kerajaan. Kekaisaran Laisan dapat digambarkan sebagai kesatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti kata pepatah, sebuah negara tidak bisa tanpa Tuan selama sehari. Pada saat ini, Huachi mewarisi tahta dan menjadi Kaisar Kekaisaran Laisan. Namun Huachi tidak setuju dan menolak dengan alasan Kekaisaran Liang baru saja mengalami perang. Setelah dua hari, semua orang membujuk lagi, tetapi Huachi tetap menolak. Saat ini, seseorang menemukan Lu Ming berharap Lu Ming dapat membujuk Huachi untuk naik tahta. Lu Ming mengangguk dan melakukan perjalanan ke ibu kota Kekaisaran. Setelah itu, keluarga Kekaisaran mengumumkan kepada dunia bahwa Huachi secara resmi akan naik tahta dan menjadi Kaisar di ibu kota Kekaisaran sebulan kemudian. Pada saat yang sama, Sektor Pedang Suanyuan dan Lembah Cixiao juga ditetapkan sebagai dua tempat suci seni bela diri di Kekaisaran Laisan. Selain itu, Lu Ming dianugerahi gelar juara dan generalisi Mokota. Keluarga Feng Lu adalah keluarga kelas satu, setingkat dengan keluarga pangeran. Berita itu menyebar dan menarik perhatian dunia. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, semuanya bersiap untuk bergegas ke ibu kota Kekaisaran untuk merayakan kenaikan tahta Kaisar baru. Karena semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa di belakang Huachi adalah Lu Ming. Seorang raja yang berusia kurang dari 20 tahun, inilah intinya. Selama Lu Ming selamat, hak Huachi akan sekoko emas. Seluruh Kekaisaran Laisan menantikan kedatangan sebulan kemudian, dan bahkan 35 kerajaan lainnya memperhatikan masalah ini. Namun, Lu Ming tidak memperhatikan hal ini, dia membawa Lu Yun Tian dan Li Ping kembali ke kota Fenghuo dan rumah Lu. Seluruh keluarga Lu ditutupi dengan lampu merah, menciptakan pemandangan yang mengembirakan. Banyak orang masuk dan keluar, dan itu sangat hidup. Keluarga Lu sekarang menjadi keluarga kelas satu, seperti keluarga bangsawan dalam beberapa hari terakhir, ada ratusan kota di sekitar, dan siapapun yang memiliki sedikit pengaruh datang untuk memberi selamat padanya. Tuan Muda kembali, Patriar dan Nyonya. Raungan keras membuat seluruh keluarga Lu meledak. Patriar, Nyonya, Tuan Muda telah kembali, menyebar ke seluruh keluarga Lu dalam sekejap. Ketika Lu Ming dan yang lainnya berjalan ke gerbang keluarga Lu, mereka tercengang saat menemukan banyak orang keluar. Di depan adalah beberapa tetua inti yang tersisa dari keluarga Lu dan master dari beberapa cabang. Di belakang, setidaknya ada ratusan orang yang tidak dikenal Lu Ming. Bawahan ini telah bertemu Patriar, Nyonya, Tuan Muda, Patriar, saya sudah bertahun-tahun tidak melihat Anda, dan akhirnya saya melihat Anda lagi. Bawahan ini tidak menyesal mati. Seorang penatua inti membungkuk untuk menemuinya, menatap Lu Yun Tian, dan hampir meneteskan air mata. Semuanya, tolong berdiri. Mata Lu Yun Tian juga sangat rumit. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya kembali ke keluarga Lu lagi. Saya pemilik kota Liu Guang, tolong rujuk Raja Juara, Tuan Lu, Nyonya Lu. Seorang pria kekar keluar dari kerumunan dan membungkuk ke arah Lu Ming. Patriarch Liu dari kota Xiaotong, beri hormat kepada Raja Juara. Patriarch Lu, apakah kamu masih mengenalku? Aku Lucio, penguasa kota Fukxiang. Di belakang, sekelompok orang berkumpul untuk membayar hormat mereka. Oke semuanya, ayo masuk dulu. Lu Ming melambaikan tangannya dan memberikan minuman ringan. Singkatnya, sepertinya ada keagungan yang tak ada habisnya, semua orang terdiam dan memberi jalan bagi Lu Ming dan yang lainnya untuk masuk. Bab 490 mengunjungi kembali Gua Diwan. Setelah Lu Ming dan yang lainnya masuk, para tetua inti dari keluarga Lu, penguasa dari semua pembuluh darah, mengikuti dari belakang dan mengikuti. Semua penguasa pembuluh darah diam-diam bersuka cita di dalam hati mereka, senang bahwa Lu Yun Xiong tidak membunuh Lu Ming saat itu, jika tidak, keluarga Lu tidak akan berada di tempat seperti sekarang ini. Semakin kuat keluarga Lu, semakin mereka mendapat manfaat. Sekarang, mereka adalah penguasa cabang dan hak untuk berbicara lebih efektif daripada beberapa penguasa kota besar. Semua penguasa kota besar itu mendengarkan mereka yang membuat mereka sangat bahagia. Mereka secara alami lebih menghormati Lu Ming dan Lu Yun Tian. Sekelompok orang datang ke kompleks keluarga Lu, sudah ada puluhan meja yang penuh dengan jamuan makan, mereka menyambut Lu Ming, Lu Yun Tian dan Liping ke meja teratas. Semuanya, terima kasih atas dukungan Anda. Tuan Lu sudah bertahun-tahun tidak kembali. Sekarang, saya ingin bersulang untuk semua orang. Lu Yun Tian mengangkat gelas anggurnya dan berkata dengan keras. Saat itu, Lu Yun Tian cukup terkenal di banyak kota besar dan ada banyak teman lama yang dikenal Lu Yun Tian di tempat kejadian. Lu Yun Tian, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, aku tidak pernah berpikir kita akan bertemu lagi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Melihat sekeliling, mata Lu Yun Tian berbinar, dia tersenyum dan berkata, Kakak Yo, haha, jangan datang ke sini tanpa masalah. Lu Ming juga menoleh dengan senyum di wajahnya. Orang yang berbicara tadi sebenarnya adalah Yu Lin Shan. Lu Ming masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia bergabung dengan Sekte Pedang Suanyuan, misi pertama yang dia lakukan adalah bertemu Yu Lin Shan, dan dia juga mengetahui dari Yu Lin Shan bahwa Lu Yun Tian masih hidup. Paman Yo, silakan duduk. Lu Ming juga bangkit, mengepalkan tinjunya dan berkata, Raja Juara, kamu tidak perlu sopan, jangan berani, jangan berani. Yu Lin Shan melambaikan tangannya dengan cepat. Di dalam hatinya, itu sangat rumit dan dia diam-diam menghela nafas. Pada awalnya, saat pertama kali bertemu Lu Ming, Lu Ming hanyalah seorang lelaki kecil setingkat seorang seniman bela diri, hanya dalam beberapa tahun, Lu Ming telah menjadi Raja terkenal di dunia. Itulah Raja ketika dia memikirkan kata ini, dia gemetar di dalam hatinya. Kakak Yo, sama-sama, ayo. Lu Yun Tian melambai. Pada awalnya, Lu Yun Tian dapat mempercayakan Yu Lin Shan dengan dua hal penting seperti pedang Tian Xing, jadi dia tahu hubungan keduanya. Saat ini, Lu Yun Tian sangat senang bertemu teman lama. Saat ini, Yu Lin Shan tidak lagi menolak dan berjalan menuju tempat duduk Lu Ming. Haha, kakak Yo, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kamu dan aku semakin tua. Ayo, kamu dan aku akan minum tiga mangkuk besar dulu. Lu Yun Tian tertawa, alih-alih menggunakan cangkir. Dia menggunakan cangkir. Mangkuk besar dan diisi dua mangkuk anggur. Haha, bagus. Terinfeksi oleh kesombongan Lu Yun Tian, Yo Lin Shan juga melepaskannya, tertawa keras, dan minum tiga mangkuk dengan Lu Yun Tian. Di sekitar, penguasa kota dari kota-kota besar, para patriark dari keluarga aristokrat, DLL. Melirik Yo Lin Shan dengan iri. Yo Lin Shan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Lu? Suatu kehormatan bisa duduk di meja yang sama dengan Lu Ming dan Lu Yun Tian? Banyak orang bahkan berpikir untuk membangun hubungan baik dengan Yo Lin Shan di masa depan. Segera, Lu Ming juga bersulang untuk Yo Lin Shan. Setelah minum selama tiga putaran, Lu Ming, Lu Yun Tian dan Li Ping mundur. Yang lain terus minum. Dalam beberapa hari berikutnya, orang-orang terus datang ke rumah Lu untuk memberi selamat kepadanya, tetapi Lu Ming tidak melihatnya sama sekali dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dan Lu Yun Tian, beberapa kenalan, akan bertemu satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, pemahaman Lu Ming tentang konsepsi artistik menjadi semakin mendalam. Namun, konsepsi artistik Feng Huo masih jauh dari mampu memadatkan rune konsepsi artistik. Tetapi konsep artistik guntur karena keberadaan Lei Ding, kemajuannya pesat dan ia maju dengan pesat setiap hari. Dan tiga dewa naga unik juga sepenuhnya stabil di level ketiga. Namun, jika ingin berkultivasi ke tingkat keempat, Anda harus memadatkan rune konsepsi artistik dari ketiga konsep artistik tersebut. Segera, lebih dari sepuluh hari berlalu. Saat ini, anggota keluarga Lu sudah bersiap untuk berangkat ke ibu kota kekaisaran. Keluarga Lu, kali ini adalah undangan penting. Dan Lu Ming membawa Li Ping dan Lu Yun Tian ke ibu kota kekaisaran selangkah lebih awal. Pada hari kedua setelah tiba di ibu kota kekaisaran, Lu Ming datang ke Balai Jiangxing dan berjalan menuju Gua Di Wan. Selama periode waktu ini, Hall of General Stars telah kembali beroperasi dan beberapa siswa sebelumnya yang tidak terbunuh dalam pertempuran juga telah kembali ke Hall of General Stars. Di kerajaan Laisan, satu-satunya hal yang membuat Lu Ming sedikit penasaran adalah Gua Di Wan. Ada 13 lantai di Gua Di Wan, menurut legenda dibuka oleh raja di hadapan keluarga kerajaan, konon hanya raja yang bisa masuk ke lantai 12 dan 13. Apalagi ada pepatah lain yang mengatakan bahwa lantai 13 yang dibuka oleh raja dari keluarga kerajaan bukanlah batasnya, karena karena kekuatan raja itu hanya lantai 13 yang bisa dibuka dan jika turun, bahkan raja tidak bisa melakukannya tiba. Segera, Lu Ming datang ke pintu masuk Gua Di Wan. Lu. Tidak, Sang Juara. Para penjaga gerbang yang besar terkejut saat melihat Lu Ming. dan mereka semua tergagap, tergagap untuk waktu yang lama dan mereka tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Lu Ming tersenyum dan masuk. Pada saat ini, beberapa pria besar yang menjaga gerbang tersadar. Nest, siapa itu? Sepertinya sangat menggoda untuk masuk seperti ini. Ada beberapa anak muda lain di sekitar dan seorang pemuda dengan wajah sombong berkata dengan sedikit marah. Apakah kamu buta? Itu Lu Ming. Itu Sang Juara. Kamu bahkan tidak mengenalnya? Kamu murid baru yang baru saja bergabung? Apa? Itu Lu Ming. Bukan. Itu Juaranya. Idolaku. Idolaku. Kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Tuhanku. Aku hanya merindukan idolaku. Tidak. Aku akan menunggunya di sini. Pemuda sombong. Kesombongan di wajahnya hilang dan berubah menjadi ekspresi kekaguman. Dan berita tentang kedatangan Lu Ming ke Gua Diwan menyebar ke seluruh General Star Hall dalam sekejap. Banyak orang mengepung Gua Diwan. Beberapa anak muda mundur. Setelah menerima berita itu, mereka buru-buru mengakhiri retret mereka dan bergegas ke Gua Diwan. Di antara mereka, perempuan adalah yang paling banyak. Lu Ming, pada usia kurang dari 20 tahun, melangkah ke ranah Raja Wu, belum lagi ke Kaisaran Liyang, bahkan 36 kerajaan Kaisar Yun, belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Gadis-gadis semua memuja pahlawan dan seperti Tianjiao, Lu Ming, Tianjiao yang tiada taranya, tentu saja banyak gadis yang mencintai dan menyukainya. Banyak orang menunggu di luar Gua Diwan. Secara alami, Lu Ming tidak tahu seberapa besar keributan yang dia sebabkan, dia terus turun tanpa henti. Segera, Lu Ming datang ke lantai 9. Sesampainya di sini, aura api sudah sangat kuat dan sangat ganas. Orang biasa tidak bisa berkultivasi di sini sama sekali dan meridian mereka akan terbakar oleh aura api yang ganas. Namun, bagi Lu Ming, aura api ini, seperti wajah Buddha angin musim semi, tidak memiliki perasaan. Dia terus turun. Ketika dia mencapai lantai 10, dia merasakan aura api di lantai 10 beberapa kali lebih kuat dan lebih ganas daripada di lantai 9. Lu Ming tidak berhenti dan terus turun. Lantai 11, lantai 12. Saat Lu Ming datang ke lantai 12, ekspresinya sedikit berubah. Aura api di sini telah mencapai titik berlebihan. Aura api yang tak berujung sangat ganas dan merusak secara sembrono. Dinding di sekitarnya benar-benar mengkristal dan sangat keras. Lu Ming merasa bahwa meskipun dia adalah raja setengah langkah, jika dia berlatih di sini, dia akan terbunuh oleh aura api di sini. Hanya raja yang bisa datang ke sini. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.